Mobil dinas milik camat Baito Sudar Sono, yang biasa digunakan mengantar Supriani menjalani persidangan, diduga ditembak orang tidak dikenal. Kejadian itu di jalan poros desa Baito, Konawe Selatan, yang hanya berjarak 500 meter dari rumah jabatan camat, tempat Supriani saat ini tinggal sementara. Peristiwa dugaan penembakan berawal setelah Supriani selesai menjalani sidang di pengadilan, dan mereka bersamaan jalan pulang dengan beberapa mobil. Namun saat di tengah perjalanan, tiba-tiba terdengar suara dan tumbar keras, dan setelah dicek terdapat lubang dan retakan kaca mobil tengah sebelah kiri. Beruntung saat kejadian Supriani naik mobil lain, yakni milik kuasa hukumnya. Hanya kan tadi ini ada insiden sebenarnya, ini mobil dinas camat, yang biasa juga dipakai, tapi tadi itu ditembak. Nah ini yang kami lagi identifikasi dia tembak, tapi waktu ditembak ini bukan Pak Camat yang bawa, ada Kepala Risa yang bawa. Nah kemudian pada saat itu dia lagi bawa mobil, dia dengar bunyi pang gitu, setelah dia buka, dia lihat ada orang yang lari ke semak-semak, lari ke semak-semak hutan, baju putih katanya, baju kos putih. Terkait insiden dugaan penembakan itu, polisi belum bisa menyimpulkan lubang di kaca mobil apakah bekas tembakan atau hal yang lain. Lihat ini semua, jadi untuk sementara tunggu tim idem dari Pores. Untuk sementara saya, mobil ini mau dibawa kemana? Mau dibawa di Polsek dulu, sambil menunggu tim idem dari sana, dari Pores. Ya, siap, siap. Kemudian Pak, terus Pak, ini bukan tiap polisi seperti apa ini Pak? Dari hasil pantauan? Belum bisa saya berkomentar ya. Guna untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut, mobil tersebut langsung dibawa ke kantor Polsek Baito, sambil menunggu tim Inavis melakukan pemeriksaan. Tim Liputan melaporkan dari Konawe Selatan.